Intro Bismillahirrahmanirrahim Merdeka Saudara-saudara Rakyat jelapa Di seluruh Indonesia Banyak peristiwa heroik yang mewarnai perjuangan anak bangsa Dalam mempertahankan keberdekaan Dua yang dicetak tebal di buku sejarah adalah Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Serta serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta 10 November 1945 melahirkan Hari Pahlawan Adapun serangan umum 1 Maret 1949 juga menyimpan momen historikal Pertempuran ini memberi bukti kepada dunia Bahwa Republik Indonesia masih ada Selama 6 jam para pejuang berhasil merebut kota Yogyakarta Dan memukul mundur tentara Belanda yang kembali ingin berkuasa Sudah 72 tahun telah berlalu Selain memunculkan Letnan Kolonel Soeharto Kelak menjadi presiden Sebagai tokoh utama Palagan ini sesungguhnya menyimpan banyak cerita Yang paling sering dikisahkan adalah Keberanian sekaligus kekonyolan seorang Letnan bernama Komarudin Ia disebut memiliki ilmu kebal Sehingga tak mempan peluru musuh Disebut konyol Karena sempat salah melihat tanggal Dan menyerang lebih awal dari waktu yang ditentukan Frahmen dan sosok Komarudin diperankan Amak Baljun Saat SU 1 Maret diangkat keler lebar Itu namanya peristiwa Janur Kuning bukan? Yang di bawah Komando Almarhum Bapak Soeharto Betul ya? Ya ingat dong Dia berhasil menggempur Belanda Itu hanya gara-gara salah tanggal aja sebenarnya Jadi harusnya penyerangannya itu kan 1 Maret Tapi dia malah menyerangnya itu Kalau nggak salah tanggal 28 Februari Jadi ketipu gitu si Belanda Tragisnya selesai perang Jalan hidup sang patriot berakhir di jalanan Dan tak pernah mendapat pengakuan sebagai pahlawan Sejumlah catatan menulis Kalau Letnan Komarudin bernama asli Ali Yakim Teniwut Dia lahir di desa Ohei Dertutu Kecamatan Kei Kecil Barat Maluku Tenggara Ketika serangan umum 1 Maret 49 Komarudin adalah komandan peleton di SWK 101 Brikade 10 Pimpinan Mayor Sarjono Dan juga anak buah dari Letkol Soeharto Letnan Komarudin ini adalah salah satu sosok Orang yang dikenal dengan Yang pertama dia ganteng katanya ya Walaupun tingginya tidak lebih dari Sudirman Kemudian jenaka Dengan teman, dengan siapapun Dia selalu menebar tawa Dan selalu menyebabkan gelak tawa di antara teman-temannya Kemudian juga dia punya kelebihan dibandingkan yang lainnya Panlawan kita ini, Letnan Komarudin ini Berasal dari anak Maluku Maluku Tenggara Dalam hal ini beliau dikenal dengan sosok pejuang Yang sangat pemberani Sangat cerdas Berani, kocak, selebor, ugal-ugalan Ini yang sangat menarik Dalam perhatian publik masyarakat Indonesia Bahkan dunia Karena pada saat itu Belanda kocar kacir Dibuat oleh Letnan Komarudin ini Serangan umum ini bukan saja menjadi palagan Bagi Letkol Soeharto Sosok Letnan Komarudin juga menjadi buah bibir Ada dua kejadian yang membuat nambahnya dibicarakan sampai kini Yang pertama Menyangkut salah waktu penyerangan Pada tanggal 28 Februari 1949 Komarudin memimpin pasukan yang menyerang salah satu pos tentara Belanda Ini jelas keliru Karena dalam rapat beberapa hari sebelumnya Sudah ditetapkan kalau penyerangan secara bersama dilakukan pagi buta tanggal 1 Maret Namun sebagian ahli sejarah menduga Kalau salah tanggal ini merupakan bagian dari siasat terang Terbukti tentara Belanda dibuat lengah dan kocar kacir pada serangan besar-besaran tanggal 1 Maret Karena menduga pada hari sebelumnya lah serangan umum dilakukan pejuang Indonesia Kenapa dia nggak lihat tanggal dan juga anak buahnya mungkin juga karena yang merintah Langsung pemimpinnya, komandannya gitu ya Sehingga akhirnya juga ikut Sebenarnya pada tanggal 1 Maret 1949 Itu serangan dilakukan tetapi beliau tanggal 28 Februari sudah melakukan serangan kepada tentara Belanda Beliau sangat anti kolonial Ini menurut beliau merupakan suatu siasat perang Pertempuran ini juga menyodarkan fakta mencengangkan Anak buahnya memberikan kesaksian ketika sang letnan diberondong peluru serdadu Belanda Ajaib, jangankan membuatnya tewas Timah panas itu bahkan tak sedikit pun melukai tubuhnya Keyakinan kalau letnan Komarudin memiliki ilmu kebal semakin diperkuat Saat ia melindungi tentara dalam radius 10 meter Tak sebutir pun peluru penjajah menembus kulit Semua hakul yakin komandan mereka bukan orang biasa Sikap berani tanpa kenal takut dan cerita kebal peluru menyebar dari mulut ke mulut Letnan Komarudin menjadi salah satu idola dalam pertempuran tersebut Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan harum memeluknya Saat kembali ke Yogyakarta setelah bergerilya Beliau seorang yang kebal, sakti dan pemberani Karena memang beliau ini terkenal dengan religi Orang masih mencicitnya Mbah Kiai Abdul Rahman Yang pada saat itu merupakan ulama besar terkenal Yaitu pada kepemimpinan Sultan Hameng Kebuno di Sleman, Yogyakarta Dan termasuk beliau adalah Merupakan suatu pejuang Yaitu salah satu Panglima Besar Pejuang di Pasukan Pangeran Diponogoro Yang pada saat itu Panglima Diponogoro ini merupakan pahlawan yang sangat berjasa Mengusir kolonial Belanda yang ada di Bumi Pertiwi ini Ilmu kebal yang dimiliki bukan datang tiba-tiba Rupanya dalam tubuhnya mengalir darah orang hebat dan terhormat Dari nasab yang lain Ia juga keterunan langsung Banteng Wareng Salah seorang Panglima Perang Pasukan Pangeran Diponogoro Yang terkenal dengan ilmu batin dan kanuragan Karomah para leluhur itu yang mengalir ke dalam tubuhnya Prajurit sejati Selalu memegang teguh pada sumpahnya Baik Pak Saya berjanji Dan asal usul Lieutenant Komarudin Kenapa bisa menjadi kebal Lieutenant Komarudin itu Keturunan dari Panglima Perang pada zaman Pangeran Diponogoro Jadi bisa dikatakan itu adalah titisan ya Atau keturunan dari orang-orang yang punya ilmu-ilmu kedegjayaan Salah satunya Lieutenant Komarudin juga memang Dua itu sangat perih menguasai ilmu-ilmu kedegjayaan Dibelih sendiri dengan puasa Jalan hidup Komarudin tak selamanya mulus Beberapa bulan usai serangan umum 1 Maret yang berandil besar Adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda Nama Komarudin justru tercemar Ia dituduh terlibat dalam pemberontakan DITII Yang dipimpin Sekar Maji Marijan Kartosuwirio Tuduhan itu muncul Ketika kompi Komarudin yang dikirim ke Malangbong, Garut Untuk menumpas pemberontakan Justru memilih santai bersama pasukan Darul Islam Tentara Islam Indonesia Sikapnya ini bukan tanpa alasan Para gerilewan DITII Sebagian besar merupakan rekan yang saat aktif di Laskar Hezbollah Serta perasatu pengurusan saat belajar agama Meski tak terbukti terlibat dalam tindakan makar itu Namanya kadung rusak dan berdampak kepada karir militer Setahun kemudian Komarudin memilih untuk mengundurkan diri Kalau bagi saya pribadi, bagi kami Wajarlah namanya teman Ternyata pemberontakan ini teman Kalau teman kan kita susah juga untuk memilah, memisahkan Kadang kalau udah dekat banget teman itu gimana pun Masih rasa keakarapan itu Tapi untuk kebenarannya beliau terlibat atau tidak di pemberontakan ini Kita harus klarifikasi terlebih dahulu dong Benarkah beliau terlibat langsung sebagai pemberontak juga atau enggak Itu harus dibuktikan dengan bukti fakta yang nyata Sebenarnya untuk Laitan Komarudin tidak terlibat dalam pemberontakan DITI pada tahun 1950 di Malang Bonggarut Karena Laitan Komarudin itu sebenarnya dulu sempat tergabung dalam Laskar Hidbuloh di DITI Jadi pada itu di saat ditugaskan untuk memberontak DITI hanya pasukannya aja Laitan Komarudin tidak ikut campur dalam pemberontakan tersebut Setelah pensiun dari tentara, Komarudin memilih jalanan sebagai tempat yang mencari nafkah Letnan legendaris itu menguasai wilayah kota gede Namanya begitu terkenal, ditakuti sekaligus disegani Meski bersalin diri menjadi pereman, ia jarang bertindak kasar Bahkan termasuk jagoan yang baik hati dan suka menolong Sembilan tahun menjadi raja jalan, Komarudin tiba-tiba menghilang dari kota gede Teman-temannya sibuk mencari Salah satunya Sutoyo alias Boyo, teman seperjuangannya waktu melawan Belanda Boyo menemukan sahabatnya itu di wilayah Cempaka Putih Tinggal di gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah rawa Boyo membujuk untuk kembali ke kota gede Tahun 1972, Komarudin kembali ke kota yang pernah diperjuangkannya Dia tinggal di tempat-tempat terpencil Di atas rawa-rawa, dia mencari tempat persembunyian Memang kerap pereman itu banyak diburu saat itu Apalagi di jaman Orde Baru ya Tahun 70-an itu, tahun 70-an, 80-an Siapapun pereman-nya pasti akan hilang Makanya dia mesti ngumpet, mesti tidak memperlihatkan kegaduhan di masyarakat Walaupun dia disegani Mungkin juga karena kekebalan tubuhnya itu ya Sehingga dia bisa menjadi pereman di Pasar Senen, Tanjung Priuk Dan memang dua tempat itu menjadi terkenal waktu itu ya Rupanya kepulangan ke Yogyakarta semacam isyarat Karena tak lama kemudian Komarudin jatuh sakit hingga mengalami koma Ia dirawat di pusat kesehatan umat milik Muhammadiyah Ketika dirawat, cerita tentang ilmu kebal kembali mengemuka Adalah pengakuan seorang dokter yang mengatakan Selalu gagal menyuntik Komarudin lantaran kulitnya yang keras Jarum bahkan dibuat patah Lieutenant Komarudin itu masih kebal, sakti, akan tembakan dan hijanan peluru Beberapa bulan dirawat, kondisi Komarudin semakin lemah dan menurun Penghujung tahun 1973, Tuhan memanggilnya pulang Lieutenant legendaris itu wafat dalam kesepian Meski sudah berkalang tanah, misteri tentang dirinya belum usai Menurut keluarga dan kerabat, kuburannya berada di kampung halaman di desa Oheder Tutu Kei Kecil Barat, Maluku Namun sesungguhnya, jenazah Komarudin yang sampai kini belum diangkat sebagai pahlawan nasional Dikebumikan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!